Saudara Dewan Pengawas KPK menunda pemanggilan Ketua KPK Firly Bahuri yang direcanakan hari ini. Firly akan dipanggil terkait klarifikasi soal kasus dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan di Kementerian ESDM. Anggota Dewan Pengawas KPK Syamchuddin Haris menyebut penundaan penganggilan kepada Ketua KPK Firly Bahuri dikarenakan masih ada sejumlah saksi lain yang akan diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK. Belum dapat dipastikan kapan jadwal pemanggilan Ketua KPK Firly Bahuri. Apakah tetap dilakukan hari pekan ini atau pekan depan? Dewan Pengawas KPK saat ini fokus terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan kepada pihak internal KPK. Salah satunya adalah penyidik KPK. Belum ya Pak ya? Berarti hari ini nggak jadi? Belum ya Pak ya? Untuk hari ini alasannya kenapa? Masih ada saksi-saksi lain yang kita butuh klarifikasi. Oke. Tapi untuk rencana sementara apakah akan tetap diperiksa pekan ini atau minggu depan? Belum tahu. Belum tahu? Setelah ini tuntas, baru kita putuskan. Baik sih. Terima kasih banyak. Kasus ini muncul pada 10 April setelah sebuah video diunggah oleh akun atdimdim0783 soal kebocoran data Kementerian SDM. Akun ini juga menyebut nama Firly Bahuri. Pada 14 April 2023, masyarakat antikorupsi mengandungkan kasus dugaan kebocoran data SDM ke pengaduan KPK. Dua orang saksi sudah dipanggil Dewan Pengawas KPK pada 9 Mei lalu, yakni Idris F.C.T., Kepala Birohukum Kementerian SDM, dan Brigjen Endar Priantoro, mantan Direktur Penyelidikan KPK. Terima kasih.